Nah, sementara itu para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung memanfaatkan kampanye dengan cara kreatif. Calon petahana Odet M. Daniel memilih mengajak para ibu membuat es krim. Nah, sedangkan calon wakil wali kota Hairul Yakin Hidayat memilih berkunjung ke Sentra Krami. Calon wali kota Odet M. Daniel memanfaatkan masa kampanye-nya di kawasan Sarija di kota Bandung dengan cara kreatif. Yaitu dengan mengajak ratusan ibu membuat es krim dari bahan sayur sawi lewat program urban farming dan sekolah ibu yang digagasnya. Odet menjanjikan program sekolah ibu bisa meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga warga Bandung mulai dari pelatihan hingga pemberian modal lewat kemampuan yang dimilikinya. Bahkan, lahan kosong di setiap RW harus bisa menjadi lahan produktif bagi para ibu dan bisa dimanfaatkan menjadi urban farming. Cawalkot nomor tiga yang diusung oleh PKS dan Greener tersebut mengharapkan hasil berkebun urban farming tidak hanya bisa dikonsumsi warga melainkan dipasarkan ke seluruh ritel di kota Bandung. Program sekolah ibu ini sesungguhnya poinnya adalah ketika mereka itu ada pembinaan yang berkasih nanggungan, pembinaan yang terus-terusan, ternyata ibu-ibu itu banyak sekali memberikan banyak kontribusi tentang ide-ide mereka, kreativitas mereka, inovasi mereka sangat luar biasa. Sementara itu, calon wakil wali kota Khairul Yakin Hidayat memilih memanfaatkan masa kampanye dengan belusukan ke kawasan Ibrahim Aji. Pria yang akrab di Sapa Ruli dan merupakan anak dari mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengunjungi sentra kerajinan keramik yang dianggapnya mati suri karena tidak adanya peran pemerintah kota Bandung baik dalam promosi ataupun permodalan. Calon wakil wali kota yang berpasangan dengan Nurul Arifin menganggap kerajinan keramik khas kota Bandung tidak kalah kualitasnya dengan keramik buatan luar negeri. Jadi kita harus adu trik sama orang lain dan bersaing. Kemudian pemerintah kotanya juga harus mencarikan perhatian dengan cara misalnya gini, ada gerakan, kebanggaan memakai produk Bandung. Misalnya kalau mengaku orang Bandung ya di rumahnya pakai dong, ada beberapa produk. Keramik Bandung gitu kan. Pihaknya pun menjanjikan KUKM di kota Bandung yang dikenal kreatif mulai dari kerajinan, fashion hingga kuliner bisa lebih produktif lewat berbagai program permodalan dan branding yang digagasnya. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.